Intro Saudara, salah satu tema besar dalam Filsafat Komunikasi mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau komunikasi kita telah berhasil mengikat hubungan kita sesama manusia dan memperluas wawasan individual kita bagaimana kita tahu ketika komunikasi terhadap untuk memperlukan hubungan antara orang dan memperlukan pendidikan individu? Bagaimana komunikasi melewati tujuan-tujuan individual dan meningkatkan sense of community? Dan tokoh terkenal yang menjawab dua pertanyaan besar dalam Filsafat ini adalah Martin Buber Martin adalah seorang Jerman sebetulnya berasal, kalau saya tidak salah, dari sebuah daerah di Austria yang sama-sama menggunakan bahasa Jerman pada waktu kecil ibu Martin Buber melarikan diri ikut suami yang lain atau mencari suami yang lain sebagai pengganti ayah Buber dan Buber tadi sebagai korban broken home dititipkan kepada kakeknya yang tinggal, kalau saya tidak salah, di sebuah daerah di Austria ketika Martin yang kecil ini bersama kakeknya ia diasuh oleh seorang babysitter dan Martin curhat kepada babysitternya lalu babysitternya mengatakan kamu sebetulnya tidak pernah berjumpa dengan ibumu kamu boleh jadi bertemu dengan ibumu tapi kamu tidak pernah berjumpa dengan ibumu lalu dari pertemuan itulah Buber melahirkan teori dialog dia bilang ada dua pertemuan yang untuk itu dia menciptakan kata-kata baru dalam bahasa Jerman jadi ada pertemuan yang sekedar pertemuan alamiah biasa saja seperti pertemuan ibu dengan tukang sayur di pinggir jalan yang lewat di rumahnya atau pertemuan kita di mobil dengan teman yang duduk satu barisan kursi pertemuan itu dia sebut vergegnung yang sebetulnya tidak ada dalam bahasa Jerman kata vergegnung dia ciptakan itu untuk membedakan dengan pertemuan dengan seluruh diri kita dengan seluruh pribadi kita bukannya pertemuan luar saja tapi pertemuan dengan seluruh pribadi kita ia menyebutnya dengan istilah Jerman begegnung dan sebetulnya hakikat dari kemanusiaan kata Buber ialah kemampuannya untuk menciptakan situasi begegnung yaitu ketika kita berjumpa dengan orang lain dalam suasana dialog ketika kita berdialog ketika kita berjumpa dengan orang lain kita melibatkan seluruh diri kita dan bahwa kita siap untuk berubah karena proses pertemuan ini ketika ibu rumah tangga berjumpa dengan tukang sayur yang lewat di rumahnya tidak ada perubahan pada diri tukang sayur dan tidak ada perubahan pada diri ibu rumah tangga itu itu hanya pertemuan selintas saja berdasarkan kepentingan si ibu ingin membeli sayuran dan tukang sayur itu ingin menjual sayurannya jadi pertemuan itu hanyalah pertemuan kepentingan untuk tujuan masing-masing tidak ada perubahan dalam diri kedua orang yang berkomunikasi tersebut dan Buber menyebutkan pertemuan yang mengubah diri kita betapapun pendeknya adalah begegnung pertemuan yang selintas itu hanyalah begegnung boleh jadi ada suami istri yang selama ini bertemu tapi pertemuannya adalah pertemuan begegnung dan bukan pertemuan begegnung sekarang istri saya mengalami perubahan besar dalam hidupnya karena kehadiran saya dalam kehidupan dia yang terjadi adalah begegnung dan itu kata Buber adalah komunikasi yang paling ideal yang merupakan esensi dari kemanusiaan kita terima kasih telah menonton!